Sekarang aku ada di Surabaya Timur nih guys, ada satu rumah yang ini baru saja selesai tapi sudah laku duluan. Harganya ini affordable banget, masih satu emang lokasi ada di Surabaya Timur dan kamu sudah dapet luasan tanah itu sudah di atas 100. Nah penasaran seperti apa? Simak video sampai selesai karena masih ada 2 unit lagi yang bisa kamu beli. Nah ini guys rumah yang mau aku review untuk kalian. Dan ini rumahnya baru saja jadi tapi sudah laku, modelnya minimalis cakep banget. Ini kalau kita lihat ini lebar rumahnya ini kurang lebih sekitar 5,6 lah kurang lebih ya panjangnya tapi ini 23 meter. Jadi kurang lebih ini sudah 100 lebih luas tanahnya ya dan ini kalau kita lihat batasnya itu batas sampai seng yang ada di belakangnya tuh. Ini masih ada 2 unit lagi yang rencana juga akan dibangun, prosesnya cepat rumah ini pun dibangun kurang lebih gak sampai 1 tahun sudah jadi ya. Nah yang menariknya lagi ini masih punya kelebihan tanah 7x5 lah kurang lebih kalau kalian mau bangun full juga bisa tergantung request. Harganya ini masih 1 emang. Nah ini kalau kita lihat roh jalannya kurang lebih sekitar 3 mobil ya. Nah ini rohnya 3 mobil jadi enak banget mau parkir depan-depanan ini masih bisa lewat di tengah-tengahnya. Kalau kita lihat dari sisi samping sini, nah sorry 2,5 mobil ya. 2,5 mobil jadi kalau kalian mau parkir harus samping-sampingan. Tapi kalau kita lihat ini pun juga sudah tinggi banget ya jalannya. Jadi gak usah khawatir kalau areanya ini area banjir. Nah ini kalau kita lihat hasat depannya ini minimalis dan ini perpaduan warnanya coklat, abu-abu, muda dan juga putih. Jadi warna-warna pastel ini juga sudah dapat. Depannya ini sudah dikasih pagar seperti ini. Ini untuk area depannya sudah bisa untuk kapot 2 mobil ya. Ini area untuk meteran air, tandon ada di sini dan itu untuk pompa airnya ada di sana. Nah ini penampakan fasad depannya jadi sudah cakep banget. Tapi ini sayangnya sudah laku terus ya. Kalau kalian mau ini bisa dibangunkan di samping, sisi sampingnya ini. Nah sekarang kita mau lihat area dalam rumahnya nih guys. Nah kalau kita masuk, ini area depannya seperti ini guys. Sudah ada jendela, ini sudah pakai aluminium ya. Dan ini pintunya juga sudah pakai wood panel. Bukan solid wood, tapi sudah wood panel. Nah ini kalau kita masuk, ini kita akan ketemu dengan area ruang keluarga serta ruang tamunya. Itu persisnya di sini. Konsepnya open space, karena lebar 5 ya. Tentunya kalian bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Kebetulan kalau rumah ini, konsepnya seperti ini. Jadi area living roomnya itu ada di depan sekaligus family room. Pantry-nya itu ada di belakang sini ya. Jadi sudah ada untuk saluran air pembuangan sudah ada di sini. Nah kalau kita lihat juga, ini juga sudah menggunakan granital dimensinya 60x60 guys. Dan atas ini juga sudah dilengkapi dengan permainan pelakon. Sudah ada area hidden lampnya juga tentunya. Tinggal kalian pasang aja. Nah di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi dengan 1 kamar tidur. Ini kamar tidur rantai 1, dimensinya kurang lebih sekitar 3x3an. Sudah punya jendela ke arah belakang. Dan ini juga sebetulnya konsepnya ini kalau kalian mau, jadi kalian bangunan tumbuh itu bisa. Tapi kalau dari awal, kalian mau tambah luas bangunan, itu juga masih bisa banget. Jadi kalau kalian mau renovasi, ini betulnya juga masih bisa. Karena kan lokasi samping ini kan belum dibangun sampe sekali. Permeternya cuma kena 4,2 juta per meter. Dan kalian bisa ubah desain sesuai dengan keinginan kalian. Jadi menarik banget loh. Nah ini kalau yang rumah standart ini yang sudah laku ini, ini dimensinya kurang lebih 5,6 x 7. Jadi kebetulan oleh pemilik barunya mau dibikin untuk kolam serta gajah bu di daerah samping ini. Kalau saya pribadi, saya pasti bikin dapur kotor di belakang dan ruang makan di belakang. Supaya kesannya lebih private lagi dibanding kalau kelihatan dari depan sini. Kan lebih enak. Nah, di area sini juga sudah disediakan satu kamar mandi. Ini kamar mandinya, pintunya juga sudah pakai aluminium. Klosetnya, area-nya bawa tangga. Tapi nggak usah khawatir, ini nggak terlalu pendek. Nah ini juga sudah full keramik ya. Nah, untuk sanitarnya sendiri, dia ada 2 macam. Ini pakai American Standard untuk kloset. Untuk shower, dia pakai onda. Tapi kalau kalian mau request, mau pakai tutul juga masih bisa ya. Tergantung spek request kalian. Untuk area bawa tangga ini, kalian bisa terpakai storage kecil di sini. Ya, untuk ngelengkapin sih. Nah, untuk area tangganya sendiri, dia sudah pakai handle reeling stainless. Ya, stainless steel ini sudah, bukan pakai besi lagi. Jadi speknya juga sudah oke banget. Kalau untuk secara lebarnya, tangganya kurang lebih sekitar 80 cm. Nah, di area tangga juga sudah dilengkapi dengan area pencahayaan. Jadi, itu bisa dibuka tutup juga. Jadi, supaya areanya sini itu nggak gelap. Kemudian di lantai 2-nya, ini juga sudah dilengkapi dengan satu area lagi. Area living room, guys. Nah, posisinya di sini. Ini juga sudah dilengkapi dengan permainan pelafon seperti ini. Ya. Tapi kalau kalian merasa, oh, saya butuh kamar lebih besar lagi. Ya, ini kalian bisa tambahkan kamar di belakang sini. Jendelanya dimundurin. Jadi, satu master bedroom lagi. Bergantung kebutuhan kalian. Kenapa? Karena space kosongnya masih banyak banget. Nah, untuk rumah standarnya ini dibikin dua kamar. Yang pertama, kamar yang ada di sini. Ini juga sama. Dimensi kurang lebih sekitar 3x 3,5. Ya, ini. Juga ada sudah kamar mandi luarnya. Ini kamar mandi luarnya untuk sharing ya. Mungkin kalian cuma butuh tambah salah satu wash table lagi di daerah depan sini. Setelah kaca ya. Untuk sikat gigi atau apa, itu bisa taruh di sini. Plus, ini sudah area kamar depannya. Kalau ini sih kurang lebih sekitar 3x 3an. Sudah dikasih balkon juga. Balkon ini juga baik kaca temper. Ya, menarik banget. Tapi kalau buat saya, ini kurang tinggi sedikit. Minimal 120-150 itu enak banget lah. Lebih aman buat anak-anak. Nah, ini kalau kita lihat dari depan. Rownya masih enak banget ya. Dan lingkungannya juga oke. Jadi, sudah ada banyak rumah-rumah yang ada di sini. Nah, harganya ini masih ada di kisaran 1,4. 1,4-1,5. Dan kalian kalau mau lihat, mau niku, kalian bisa hubungi UD. Nomor UD ada di video ini. Link juga ada di video. Jangan sampai kehabisan. Sisa 2 unit saja. Sekarang hubungi UD ya.